Oke guys, ini tutorial cara masang shock depan. Disini ada tabung shock depan dari Yoko ya. Ini tabungnya aja, jadi asnya kita pake yang original. Ini kita pasang di motor Vario 150. Ini persiapannya oli shock sama karet seal. Pertama dikendorin dulu as rodanya. Sekarang langsung aja kita copotin kalipernya dulu guys. Udah gitu, kita langsung copotin bandnya. Ini bawat kuncinya kita kendorin dulu, abis itu kita cabut shock depan originalnya. Sama juga yang sebelah kanan. Nah sekarang as originalnya kita peratilin dulu guys, biar bisa dicuci. Udah gitu langsung aja kita keluarin semua olinya yang lama. Kunci bawahnya juga kita buka, udah gitu kita pretelin semuanya. Nah ini dicuci dulu ya guys. Selanjutnya kita pasang karet sealnya ke tabung shocknya. Dipasangnya harus rata ya guys, jadi mungkin harus diketok dulu. Nah abis AC dicuci kita pasang lagi guys, ke tabung shock yang baru. Nah sekarang kita masukin oli shock yang baru, kurang lebih 60 ya ukurannya. 60 ml. Nah sekarang kita tutup lagi atasnya. Nanti tinggal diulang aja kanan kiri, jadinya kayak gini. Selanjutnya langsung aja kita pasang balik ke motornya. Sama juga yang sebelah kiri. Udah gitu kita pasang balik bannya, dan langsung kecengin dengan as roda. Ini udah mau selesai, kita langsung pasang balik kalipernya. Yang terakhir pasang selang remnya ke fendernya. Buat yang tertarik untuk beli tabung shock depannya, bisa langsung cek tiktok shock kita ya. Hanya ada merek Yoko. Harganya cuma 225 ribu guys. Terima kasih telah menonton!